Euphoria Otonomi Daerah di Fajar pertama tahun 2000 membuat pemerintah kabupaten atau kota berlomba-lomba menerbitkan berbagai peraturan dan izin termasuk izin Minerba, salah satunya izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagai ilustrasi, sebelum otonomi daerah hanya ada 900 IUP di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah ini berlipat 10 kali mencapai kurang lebih 10.000 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah. Pemberian izin yang masif tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, tumpang tindih perizinan, hingga nuansa korupsi, mewarnai penerbitan IUP Minerba. Kegiatan Koso Minerba atau sekarang dipayangi namanya GNPSDA, Gerakan Nasional Penelamatan Sembadi Alam, berawal sekali dari intervensi KPK di sektor Sembadi Alam di tahun 2009. Di KPK melakukan kajian di sektor kehutanan, terus kita masuk ke sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, yang di mana dalam kajian kita secara umum ditemukan banyak sekali masalah khususnya perizinan. Perizinan-perizinan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah tidak komplai ya dengan aturan pajak, aturan lingkungan, dan lain-lain, atau bahkan juga tumpang tindih dengan kawasan-kawasan yang lain. Fenomena ini terjadi pula di Sumatera Selatan, seiring tingginya permintaan batubara dari bumi Sriwijaya, khususnya untuk ekspor dan keperluan pembagit listrik di Pulau Jawa. Kami melihat bahwa ekspansi industri batubara ini sangat masif sekali. Sejak 2009, obral perizinan ini banyak terjadi. Walau tidak dipungkiri bahwa emas hitam dari produk bumi berkontribusi terhadap pertubuhan ekonomi, berbagai dampak ekologi tidak bisa dihindari. Kalau dulu sebelum daerah rasinya ditambangkan, sumurnya masih bisa kita manfaatkan. Kalau sekarang, kalau sudah tidak hujan satu minggu, sumurnya berbanyak pering. Wilayah-wilayah dataran tinggi yang sudah dibebani dengan izin pertambangan itu, itu saat ini, ini telah mengunculkan beberapa kali bencana ekonomi. Misalnya ada banjir, longsor, teruus apa, banjir bandang, dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah itu kadang-kadang bukan wilayah-wilayah yang memang rawan bencana. Nah, Pak, munculnya bencana-bencana ekologis ini kami sangat meyakinkan karena dampak-dampak ekspansi batubara yang pada saat itu diokal sangat banyak sekali. Di tanah ini, kalau untuk tumbuhan besar, tidak akan yang bisa di tanam, kecuali rumput-rumput kayak gini. Selain berdampak terhadap ekologi di daerah sekitar tambang, intensitas transportasi batubara dari tambang ke pelabuhan menjadi penyebab kemacetan jalur transportasi antar kota selain mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan. Sebagai ilustrasi, lahat Palembang yang dulu bisa ditemuh dalam 4 jam saat marak izin tambang sejak 2009 bisa sampai 10 jam. Icon kebanggaan warga Sumatera Selatan, jembatan Ampera pun sudah beberapa kali ditabrak oleh kapal tongkang batubara. Sangat penting sebenarnya pemerintah melakukan review seluruh perizinan-perizinan tambang yang memang dipastikan telah merusak-merusak sumber-sumber kehidupan rakyat, telah merusak wilayah kelola rakyat yang saat ini mendorong rakyat menjadi miskin, penghasilannya berkurang, lalu kebutuhan rakyat meningkat akibat dari industri-industri ini. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengalihkan kewenangan pertambangan Minerba dari kabupaten atau kota kepada provinsi. KPK melalui Koordinasi dan Supervisi atau Korsum Minerba menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, GNPSDA, yang bertujuan untuk mereview perizinan di sektor Minerba. Kami mulai dulu dengan 12 provinsi termasuk Sumsel. Sumsel kita bikin Korsum Minerba kick-off meeting Februari 2014, mengundang Gubernur Sumsel juga hadir waktu itu untuk meminta Gubernur menindah lanjuti, mengkoordinasikan dengan para bupati terkait, terkait dengan tata kelola termasuk kepatuan perizinan tambang di seluruh wilayah Sumsel. Jadi memang GNPSDA ini adalah namanya Gerakan. Gerakan ini tidak mungkin hanya KPK sendiri, tidak mungkin hanya Pemda sendiri, ada partisipasi publik, ada partisipasi media, kementeriannya pun lintas. Kita melibatkan CSU di semua daerah termasuk di Sumsel, salah satunya PINUS. Sumber daya manusia kita masih sangat berat. Terutama jumlah person. Sementara yang harus kita evaluasi, itu lebih dari 500 orang. Kita tidak bisa kerja sendiri, kita perlu mitra. Nah, mitra yang paling strategis di sini, apalagi sudah berkolaborasi dengan KDK, adalah pilar kesantaraan ini. Ini adalah hal yang paling penting. Di selama ini, strategi PINUS adalah critical engagement untuk berbagai isu dan potasi terhadap berbagai masalah. Nah, dalam pendekatan critical engagement ini, kita mengedepankan pembelajaran terlebih dahulu apa isunya, dan lalu kita melakukan mengusung aksi-aksi dan reaksi terhadap bagaimana seluruh sumsel. Sebelum melangkah untuk mendampingi dinas SDM, itu melakukan pemetaan terhadap bagaimana posisi pemerintah provinsi Sumsel terhadap isu dari penataan IUP ini. Terutama komitmen dari pemerintah provinsi tentunya. Di samping itu, dikeluarkannya Permen SDM nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP pertambangan Minerba, memberikan perdoman dalam melaksanakan review IUP, mulai dari aspek kewilayahan, kewajiban administratif, keuangan, dan lingkungan. Berdasarkan Permen ini, dinas SDM melakukan joint review dengan didukung PINUS untuk melakukan evaluasi terhadap 359 IUP yang ada, mengategorikan mana saja IUP yang sudah dalam status clean and clear, serta mana yang belum. Proses yang paling lama, ini adalah proses di mana kita mengumpulkan data-datanya. Bayangkan kita dari tidak ada sama sekali data, dari nol, harus mengumpulkan semua data, dan data itu tidak semuanya lengkap. yang disampaikan oleh Kabupaten Perusahaan. Terpaksa kita bergerilyah ya, kalau zaman perang dulu, mengumpulkan data-data ini dari perusahaan-perusahaan. Kita minta satu pesan, yang berpikir asal. Bayangkan, satu perusahaan itu mungkin satu leman. Lebih. data dari Hulu sampai ke Hulu. Dalam penyusunan instrumen, dan juga melakukan review IUP itu, kita bersama-sama aktif terlibat dengan Dinas SDM. Indikatornya ada lima, Pak, yang kita lalui. Yang pertama itu, clear and clean administrasi. Yang kedua itu clear and clean mengenai kewilayaan, teknik, lingkungan, serta finansial. Dan itu juga secara lingkungan, dia harus mempunyai namanya izin lingkungan atau dokumen amdal yang harus dipenuhi termasuk pelaporan-pelaporan. Untuk secara finansial, perusahaan itu harus melakukan penjaminan, seperti penjaminan reklamasi, jaminan penutupan tambang, pembayaran di juran produksi atau royalty, dan juran tetap yang harus dipaksanakan dan dipenuhi seperti itu. Sepanjang tahun 2015, kita melakukan review terhadap seluruh 353 juta. Golak-balik, ada yang memang beberapa hal yang minta penundaan waktu, ada yang berbagai asistrasi yang dilengkapi. Hasilnya, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 139 IUP yang dikategorikan clean and clear. Sedangkan sisanya, 220 IUP dicabut dan diakhiri melalui SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang pencabutan dan pengakhiran SIUP. Saya harus apresiasi kepada Provinsi Sumatera Selatan, menjadi contoh buat provinsi yang lain, karena Provinsi Sumatera Selatan yang pertama kali menindaklanjuti kick-off meeting Kursus Minerva, dan yang pertama kali juga yang mencabut sampai 100% semua izin yang bermasalah. Di tahun 2017, menyusul SK Gubernur, ada gugatan atas 10 IUP yang dicabut atau diakhiri kepada Pemerintah Provinsi Sumsel melalui PT UN. Berdasarkan putusan PT UN, 6 IUP akhirnya diaktifkan kembali. hampir setiap minggu, selama kurang lebih satu tahun, kita cuma melakukan proses persidangan ini. Sekali lagi bukan artinya bahwa apa yang kita lakukan ini, mulus-mulus saja atau lancar-lancar saja, kita mendapat perlawanan dari masing-masing perusahaan. Tapi kami, Pak, tidak berkecil hati. Karena kita betul-betul di-break up oleh KPK terutama, dan lagi oleh PINUS, serta teman-teman dari CSO lain. Jadi ketika melakukan review, kita baru sadar ternyata di pihak dinas SDM ini tidak bisa ditinggalkan sendiri. Maka terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang dihadapi oleh pemangku kebijakan. Dan ini memang perlu didampingi supaya agar mereka kuat untuk menghadapi kepentingan tersebut. Keputusan PT UN memberi pelajaran bagi koalisi masyarakat sipil juga pemerintah provinsi untuk memperkuat upaya tata kelola IUP ke depan. Salah satunya, dinas SDM bersama PINUS membangun sistem informasi Minerba yang dapat dipantau oleh masyarakat sipil. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif terhadap pengelolaan pertambangan Minerba dikembangan di sistem ini. Kita tentu merasa bangga sekali dengan saat ini telah adanya sistem informasi Minerba yang telah kita miliki. Karena sistem ini dapat diakses oleh semua pihak, utamanya masyarakat, agar masyarakat bisa tahu dan bisa menjadi pengawas terhadap jalannya proses penambangan yang ada di wilayah kita. Itu yang paling penting. PINUS dalam hal ini sangat proaktif. Satu-satunya, di antara semua CSO yang ada, yang saya tahu, yang membantu PEMDA untuk membuat sistem pemantauan pertambangan Minerba. Visi saya terkait dengan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batu Barah di Sumatera Selatan harus berpijak pada cinta lingkungan dulu. Kita tidak boleh hanya bicara tentang pendambangan yang konvensional. Alangkah baiknya, kita harus berpikir tentang produk turunannya, bisa berupa liquid atau gas, dan lain-lain sebagainya. Kombinasi antara perbaikan di supply site, melalui komitmen dan kebijakan, penegakan, aturan, dan pembuatan sistem, serta penguatan di main site. Pelibatan Koalisi Masyarakat Sipir diharapkan bisa memberikan perubahan yang signifikan, transformatif, dan berkelanjutan. harapan saya ke depan energi terbarukan harus tetap kita upayakan tanpa menyampingkan potensi yang saat ini ada. Dan kita tetap fokus pada keberpihakan kita terhadap lingkungan. Ini proses learning pembelajaran. Dan dalam proses learning pembelajaran ini sebetulnya tidak ada secapek, karena ada semacam pengalaman baru yang kita dapatkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.